Terut hadir sekaligus monitoring pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Kota Tangah, Wakil Wali Kota Padang, Henry Septa, asisten tiga bagian pemerintahan, Deddy Haryadi, dan juga Kepala BAPEDA, Medi Iswadi. Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Padang, dengan masa pandemi COVID-19, pembangunan harus tetap dilakukan, terutama program pemerintah yang sudah diprogramkan, sehingga potensi di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung program Pemko Padang agar bisa ditindaklanjuti secara matang melalui Musrembang ini. Upaya ini diharapkan dapat mendukung apa yang ingin dicapai Kepala Daerah sesuai visi dan misi, serta sebelas program unggulan. Kondisi di Kecamatan Kota Tangah, Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa selaku kecamatan yang paling utara di Kota Padang dan memiliki jumlah penduduk terbanyak, tentu memerlukan peningkatan beberapa sektor, yaitu salah satunya sarana pendidikan mengingat pertempuhan daerah yang terus berkembang. Tadi sudah ada penyampaian sebelum saya juga memberikan kata sebutan bahwa kita insya Allah akan memprioritaskan seluruh yang telah menjadi janji kita kepada masyarakat untuk 2019-2024 ini ada tujuh misi dan ada sebelas problem yang nanti akan kita kembangkan nanti meskipun di masa pandemi. Insya Allah kita tentu berharap semua ini tentu didapat terlaksana di tahun 2022 nanti. Sementara itu, Camat Kota Tangah, Mardalena, menuturkan bahwa sesuai hasil dari Rakor Bank Kelurahan beberapa waktu yang lalu, di samping upaya pembangunan fisik yang paling diprioritaskan yaitu pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda serta potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Kota Tangah. Untuk mencapai itu, Mardalena meningkatkan akan berusaha meminta bantuan DPRD, khususnya Dapil Kota Tangah, untuk menyeluruhkan dana pokirnya dalam mewujudkan pembangunan yang tidak tercukupi dari dana pemerintah Kota Padang. Musrembang ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kota Tangah. Kita sudah menganggarkan kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Itu pelumenya sebanyak 61 kegiatan. Alokasi dananya Rp539 juta. Itu rencananya belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!